Selokan di sekitar pelabuhan Ferry International Batam Center viral di media sosial beberapa waktu lalu karena dipenuhi ikan hias. Kini kondisinya memprihatinkan sebab selokan berubah menjadi tempat pembuangan sampah. Beginilah kondisi selokan yang berada di Jalan Ungku Putri Utara. Persisnya di depan pusat perbelanjaan Megamall dan pelabuhan Ferry International Batam, kota Batam sungguh memprihatinkan. Selokan yang sebelumnya bersih dan enak dipandang karena banyaknya ikan hias mirip seperti di Jepang, bahkan sempat viral pada dua tahun lalu. Kini terlihat kotor dan tidak terawat. Ikan hias yang dulunya banyak kini sudah tidak terlihat dan selokan tertutup sampah serta eceng gondok. Salah seorang warga yang mengaku pernah mengelola selokan, Junaidi mengaku, ikan hias di selokan dikelola secara swadaya. Namun sejak air di sekitar selokan tidak lagi mengalir dan hanya mengharapkan air hujan, kondisi selokan menjadi berubah. Kondisi semakin diperparah dengan banyaknya warga yang sengaja membuang sampah di selokan. Sehingga parit penuh sampah dan ikan hias pun satu persatu mati. Saya yang bersihkan semua parit ini karena ada air pipa bocor, lama bertahun-tahun saya bersihkan. Saya beli ikan, beli ikan hanya 30 juta lebih. Ikan apa itu Pak? Ikan koi satu ekor saja saya beli 150 ribu. Kurangnya ada yang 20 ribu, 30 ribu. Makannya saja 30 ribu satu hari, 2 kilo. Pelet yang bagus itu, kalau seriukan kilo. Karena kan sudah tidak lagi airnya. Kenapa itu Pak? Sudah diperbaiki pipa yang bocor dulu. Oh, jadi air tidak mengalir lagi? Junaidi berharap demi menciptakan lingkungan yang bersih di kawasan ini. Pemerintah menyediakan tong sampah. Begitu juga kesadaran masyarakat, jangan membuang sampah sembarangan. Gusti Yenosa, Ainyus, melaporkan.